Namaku Mary. Aku berusia 20 tahun dan aku tumbuh dengan ibuku yang sangat getat dan nireligius. Setiap hari minggu selama gereja, aku akan mengucapkan doa yang sama ke Tuhan. Tolong Tuhan, bantu ibuku agar berubah menjadi orang yang berbeda untuk membuat hidupku jadi lebih mudah dan lebih nyaman. Aku nggak pernah benar-benar mengharapkan Tuhan untuk menjawab doa-doaku. Tapi kemudian sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Hidup dengan ibuku tidak mudah bagiku dan ayah. Dia sangat getat dan selalu punya standar yang sangat tinggi. Sebagai akibatnya, dia memberi kami daftar panjang pekerjaan rumah sehari-hari. Dan dia bisa berubah dari wanita yang pemarah menjadi monster dalam hal sekecil apapun. Suatu kali aku sedang membersihkan. Aku nggak sengaja menghancurkan salah satu hiasan kucing kesayangannya dan dia mengunciku di kamar selama seharian penuh. Di lain waktu, ayah lupa membuang sampah sehingga dia mengosongkannya ke dalam tas kerjanya. Ibu juga suka kami untuk hidup dengan aturannya. Makan malam tepat pukul 7 malam. Waktu tidur adalah pukul 9.30 malam tanpa ruang untuk penyesuaian. Dan dalam keadaan apapun, aku tidak diizinkan untuk pergi keluar dengan cowok. Maksudku, ayolah, aku gadis berusia 20 tahun. Aku mulai pacaran dengan pria bernama Ben ini secara rahasia. Dia cowok yang baik dan perhatian, tapi aku tahu ibu nggak akan melihatnya seperti itu. Jadi saat aku pergi menemuinya, aku harus berpura-pura kepadanya bahwa aku sedang bertemu teman-teman. Sulit untuk berbohong kepada ibu dan menyebalkan bahwa aku nggak bisa menginap di tempatnya. Aku wanita dewasa, tapi ibu membuatku merasa seperti aku masih seorang gadis kecil. Seperti halnya ayah dan aku mencintai ibu, aturan dan temperamennya yang ketat mempengaruhi kami. Suatu kali aku mendengar ibu berteriak pada ayah. Kamu orang tua bodoh yang tidak berguna dan aku tidak tahu kenapa aku menikah denganmu. Aku berjalan ke dapur untuk menemukan ayah sedang menghala nafas dalam-dalam sambil menatap kosong ke angkasa. Ternyata, ledakan amarahnya itu semua karena dia membuat roti panggang dengan roti yang disimpan ibu untuk membuat sandwich. Aku merasa sangat sedih untuknya, sehingga lain kali aku berada di gereja, aku berdoa seperti biasa kepada Tuhan. Aku tidak pernah berharap ibu benar-benar mengubah caranya. Tetapi kemudian, semuanya berubah 180 derajat setelah kecelakaan mengerikan itu. Ibuku mengalami kecelakaan mobil yang serius di mana airbag tidak keluar tepat waktu. Kepalanya terbentur dengan sangat keras dan dia berakhir dengan koma. Melihat ibu terbaring tak sadarkan diri dan tak berdaya sungguh mengerikan. Aku berdoa ke Tuhan agar dia bangun. Bahkan jika itu berarti harus mematuhi peraturannya yang ketat. Aku benar-benar percaya bahwa dia dalam keadaan ini karena aku dan doa-doa jahatku. Tapi kemudian, keajaiban terjadi. Setelah tiga bulan penuh penderitaan, ibuku bangun. Terima kasih Tuhan karena telah menjawab doaku lagi. Hanya saja ibuku melihatku seperti aku adalah orang asing. Lalu dia berkata padaku, Sayang, apakah kamu pergi ke sekolahku seperti yang kamu lihat? Hah? Apa yang terjadi? Kemudian ketika dia melihat bayangannya di cermin, dia berteriak dan berkata, Kenapa aku sangat tua? Cermin ini rusak. Dokter menjalankan beberapa tes. Ternyata ibu kehilangan semua ingatannya yang terjadi setelah dia berusia 18 tahun. Jadi, dalam pikiran ibu dia masih gadis sekolah berusia 18 tahun. Memiliki seorang ibu dengan pola pikir seorang gadis remaja? Ya, sulit. Kami harus mendekorasi kamar cadangan dengan banyak poster band dari tahun 80-an yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Kami harus mengajarinya apa itu laptop dan menunjukkan cara menggunakan kompor. Dia juga nggak pernah bersih-bersih lagi dan dia bahkan mencuri bajuku. Ayahku sekarang banyak bekerja dan aku terjebak mengambil peran menjadi ibu untuk ibuku. Aku pernah memergokinya mencoba menyelinap keluar dengan rok mini dan kawas tie-dye dan aku melipat tangan dan merengut padanya. Kamu tidak akan keluar dengan pakai baju seperti itu. Dia sangat marah padaku dan merajuk ke kamarnya. OMG. Aku baru sadar aku menjadi ibuku. Tapi dia benar-benar terlihat konyol. Dia wanita berusia 45 tahun, bukan gadis remaja. Tapi setelah keterkejutan awal karena ibuku bertinggal seperti orang yang sama sekali berbeda, aku mulai bersikap hangat padanya. Dia lucu, sangat ingin tahu, dan yang terpenting, dia nggak peduli dengan aturan. Meskipun suatu kali ponselku berdering, itu sangat membuatnya kaget sehingga dia mengambilnya dan melemparkannya ke wastoffel. Ya, aku tidak terlalu senang, tapi aku kira itu agak lucu. Dia hanya nggak mengerti dunia ini lagi. Suatu hal yang aku nikmati adalah menikmati malam yang memanjakan dengannya. Dia menaruh scrunchies di rambutku dan membantuku memakai maskerku. Lalu kami mengobrol berjam-jam tentang sekolah, cewek jahat, dan cowok imut. Ya, jadi oke, berbicara tentang cowok dengan ibuku memang aneh, tapi rasanya ini sama sekali bukan ibuku, tapi seseorang yang sama sekali baru. Kemudian dia bertanya apakah aku punya pacar dan aku mengangguk tanpa ragu. Sekarang aku bisa dengan nyaman berbicara tentang dia tanpa takut penilaiannya. Aku bilang padanya Ben sangat imut, sopan, dewasa, dan sangat berbakat. Dan dia sangat ahli dalam teknologi. Oh, dia terdengar baik? Dia tersenyum. Bisakah kamu mengundangnya untuk menunjukkan kepadaku bagaimana menggunakan benda itu di komputer? Aku menjawab, tentu. Oh, maksudku tentu saja, Wendy. Ini? Bagus. Sekarang aku nggak hanya bisa terbuka tentang punya pacar, tapi sekarang bukannya merasa takut pada ibuku, malah berteman dengannya. Ben datang dan membantu ibu dengan komputer dan hal lainnya. Maksudku, dia masih tampak sangat bingung dengan semua itu, tapi dia tampak sangat santai di dekatnya. Bahkan ketika dia mengambil laptop dan mulai mengocoknya untuk menghidupkannya. Eh, ya. Tombol on, membantu. Aku meninggalkan mereka untuk itu dan pergi untuk mengambil jus jeruk. Tapi kemudian aku berjalan kembali ke kamar untuk melihatnya menyisir rambutnya dengan jari-jarinya. Ketika dia melihatku, dia dengan cepat menarik tangannya, dan aku bertanya-tanya apakah aku membayangkannya. Tapi kemudian ketika kami sedang menonton film, dia membuat masalah besar dengan duduk di sebelahnya. Apakah ibuku naksir pacarku? Nah, tentu saja tidak. Tapi kemudian setelah Ben pergi, ibu berkata, Ben itu sangat tampan, tidak seperti lelaki tua yang juga tinggal di sini. Dia memiliki selera berpakaian yang buruk dan baunya seperti minyak ikan. Ini mengejutkanku. Ayah yang malang. Aku kira itu adalah hal yang baik. Dia bekerja begitu banyak karena aku nggak berpikir dia bisa berurusan dengan ibu seperti ini. Kemudian beberapa hari kemudian ibu mengundang Ben untuk makan malam untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Pada saat itu aku pikir mungkin aku terlalu skeptis. Ibuku mungkin kekanak-kanakan dan impulsif, tapi dia nggak akan pernah menjadi saingan putrinya. Ya kan? Saat aku sedang memasak di dapur, mereka berdua tertawa tanpa henti di ruang tamu. Mereka sering menceritakan kisah yang nggak ada habisnya dan menjengkelkan karena ibu terus mengujinya dan melompat-lompat seperti anak kecil. Aku harus memakai headphone dan mencoba untuk fokus memasak. Jadi aku tidak perlu mendengar suara-suara konyol itu. Tapi ketika aku selesai menyiapkan makan malam dan melepas headphoneku, anehnya rumah itu sunyi. Kemana mereka pergi? Aku berjalan keluar ke ruang tamu, ke pemandangan yang paling mengerikan. Sementara Ben mencoba untuk fokus pada layar komputer, ibuku duduk di sebelahnya di sofa. Tangannya memeluknya. Apa-apaan? Tangannya bergerak ke bawah dan menyentuh pahanya. Berhenti! Aku berteriak. Terkejut, Ben berdiri. Saat itulah aku melihat keringat membasahi bajunya. Dia tergagap. Aku tidak melakukan apa-apa. Ibumu. Dan kemudian dia melarikan diri. Gak perlu dikatakan lagi tentang ibuku. Dia tidak terlihat malu sama sekali. Sebaliknya, dia menoleh padaku dan mengerang. Terima kasih banyak, Mary. Kamu menakuti teman kencanku. Aku menjadi gila. Melemparkan cermin ke arahnya dan menyuruhnya untuk melihat dirinya sendiri dalam waktu yang lama. Dia balas berteriak padaku bahwa Ben mencintainya karena jiwanya. Bukan usia atau penampilannya. Dan apa kalian tahu, ibuku dan Ben sekarang saling mengirim pesan. Aku gak tahu apa yang lebih mengejutkan. Bahwa ibuku mencoba mencuri pacarku. Atau bahwa dia tahu cara untuk mengirim SMS. Ben menunjukkan beberapa pesan dan itu sangat buruk. Sehingga aku benar-benar berpikir aku akan muntah. Satu pesan berbunyi. Tolong Ben, aku ingin bertemu secara diam-diam dan menciummu dan sebagainya. Mary tidak perlu tahu. Ben menjelaskan dia gak tahu harus berbuat apa. Dia bilang dia mencintaiku dan gak pernah mau mengambil resiko kehilanganku. Tapi dia gak ingin bersikap kasar kepada ibuku karena dia tahu dia bukan dirinya sendiri. Ben yang malah harus berurusan dengan semua ini. Mulai sekarang, aku memisahkan Ben dan ibuku. Jadi, aku berubah dari punya pacar rahasia menjadi punya ibu yang ingin mencium pacarku. Hidupku gila. Tolong, Tuhan. Aku tidak lagi mengenali ibuku yang disiplin dan tegas. Dan meskipun menantang untuk berada di dekatnya, aku merindukannya dan aku cuma mau dia kembali. Selamat menikmati.